Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Perkenalkan, nama saya Fathia Nisa Pada hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai 101 Invention dengan suburb yaitu From Kiosk to Conservatory hingga perkembangannya sampai saat ini Nah, untuk intermizu terlebih dahulu, seperti yang kita tahu kalau kita mendengar kata kiosk, bahasa yang terlintas di benak kita yaitu adalah kiosk yang dipakai untuk tempat perjualan di pasar Namun, kiosk itu sendiri ternyata mempunyai sejarah lain dan ternyata fungsinya dulu itu tidak digunakan sebagai tempat perjualan seperti yang digunakan saat ini Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan di slide selanjutnya Apa itu kiosk? Nah, ini merupakan definisi kiosk pada awal ditemukannya kiosk Jadi, kiosk atau kush merupakan sebuah ruang berkubah dengan sisi terbuka dan melengkung terpasang di masjid utama di bawah seljuk dan juga lambat laun berevolusi menjadi rumah panas yang digunakan oleh Sultan Ottoman Nah, disini ada potretnya kiosk pada awal dibangun bentuknya seperti masjid dan dia kemudian mengalami evolusi dan menjadi rumah panas yang digunakan oleh Sultan Ottoman Nah, disini ada fakta lainnya mengenai kiosk Nah, disini dijelaskan bahwa kiosk yang paling terkenal adalah Kosh Kinili dan Bagdad Nah, Kosh Kinili itu dibangun di Stana Topkap di Istanbul pada tahun 1453 oleh Muhammad Al-Fatih Nah, kosh ini dibangun dengan dua lantai atasnya disertai kubah dengan sisi terbuka menghadap ke taman-taman istana Lalu, ada juga Kosh Baghdad dia dibangun di tempat yang sama di Istana Topkapi juga pada tahun 1638-1639 berarti dia memakan waktu sekitar satu tahun dan dibangun oleh Sultan Murad IV yang bangunannya juga memiliki ka'bah serta pemandangan yang diberikannya mengarah ke taman-taman istana juga arsitektur kota Istanbul yang sangat mengagumkan jadi, setelah mengalami evolusi akhirnya, kosh ini dijadikan tempat untuk untuk bersantai oleh para Sultan atau sekedar minum teh dan juga melihat pemandangan yang langsung mengarah pada tata kota Istanbul pada saat itu Nah, disini ada potret Sultan yang membangun kedua kosh yang sangat terkenal itu disini ada potret dari Sultan Murad IV beliau membangun kosh Baghdad dan ada juga potret dari Muhammad Al-Fatih yang membangun kosh Kimili Next Nah, kemudian kosh memahami evolusi lagi dan beradaptasi menjadi konservatori Nah, disini desain kosh dalam hal ini terus berkembang dan menjadi apa yang sekarang kita sebut dengan konservatori seperti ruang kaca yang dibangun di taman atau di sisi banyak rumah-rumah Eropa Nah, konservatori yang paling awal dibuat oleh Humphrey Repton untuk pavilion kerajaan dengan bagian bunga mengutupi kaca Nah, bangunan ini juga digabung dengan rumah kaca dan kandang burung area burung pagar khususnya berkonsep islamik dan itu merupakan adaptasi dari kiosk di atap istana di Benteng Al-Habat di India Nah, jadi setelah menjadi tempat untuk bersantai kemudian bangunannya di-upgrade lagi menjadi dalam bentuk rumah kaca tapi fungsinya saat ini disini masih sama yaitu untuk untuk melihat pemandangan untuk bersantai atau sekedar untuk minum teh dan lain-lain Nah, disini terdapat fungsi kiosk pada saat itu disini dikatakan bahwa Nyonya Wardley Montage istri dari Dota Besar Inggris untuk Konstantinopel menulis suatu surat pada 1 April 1717 kepada Anne Tieselwaite yang menyebutkan kiosk yang dideskripsikan mengadopsi 9 atau 10 tahapan Bentuknya tertutup dengan isian yang berlapis emas yang merupakan bagian monarki Eropa yang membawanya ke Eropa Lalu disini juga dijelaskan bahwa Raja Polandia secara khusus menyukainya sebagaimana ayah mertua dari Louis XV yaitu Stanislas Loren membangun kiosk untuk dirinya sendiri berdasarkan kenangan tentang penahanannya di Turki yang digunakan sebagai pavilion taman untuk menyajikan kopi minuman yang kemudian beralih sebagai stand informasi bagi turis yang mendekorasi banyak taman ala Eropa dan jalan raya Nah, jadi setelah digunakan untuk bersantai setelah digunakan untuk melihat pemandangan untuk sekedar minum teh atau kopi kemudian kiosk ini mengalami evolusi kembali yaitu menjadi stand informasi bagi turis-turis yang biasanya terdapat di jalan raya lebih tepatnya di jalan-jalan di negara Eropa lanjut nah disini ada potret kiosk dari masa ke masa disini ada bentuk kiosk waktu masih awal dibangun yaitu karena letaknya di masjid maka berbentuk seperti masjid dan disini ada kiosk yang mengalami evolusi menjadi rumah panas yang juga digunakan untuk bersantai kemudian berevolusi bangunannya menjadi konservatori berubah bangunan menjadi dalam bentuk rumah kaca dan fungsinya masih sama yaitu untuk minum teh dan bersantai lalu yang terakhir ada untuk stand bagi turis-turis yang mencari informasi di negara Eropa lanjut nah kemudian kita masuk ke penggunaan kiosk di masa kini nah sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal penggunaan kiosk di masa kini ketika kita mendengar kata kiosk maka yang terlintas di pikiran kita mungkin akan seperti kiosk yang ada di pasar tradisional atau kiosk penjual makanan atau kiosk pulsa nah seperti itulah potret penggunaan kiosk di masa kini ada di slide selanjutnya nah seperti ini potret kiosk pada saat ini penggunaan kiosk kini sudah beralih fungsi sebagai spot kecil yang beratap guna berjualan berbagai macam jenis produk seperti makanan, minuman, bahkan pulsa jadi bisa dilihat bahwa evolusi yang pertama adalah ruang berkubah untuk meminum teh lalu beralih menjadi rumah panas lalu beralih menjadi rumah konservatori dengan bangunan bentuk kaca lalu kemudian bahkan kiosk sempat berevolusi menjadi stand untuk pusat informasi bagi turis asing lalu yang seperti kita ketahui sekarang kiosk kini beralih fungsi menjadi tempat untuk berjualan makanan, minuman, dan sebagainya nah disini kiosk untuk berjualan makanan itu di upgrade lagi oleh suatu perusahaan teknologi yang kita ketahui namanya adalah perusahaan warung pintar jadi perusahaan warung pintar itu adalah perusahaan teknologi yang mentransformasi warung di Indonesia nah perusahaan ini berusaha untuk menyediakan program yang memungkinkan juragan terus bertumbuh sesuai dengan jenis usahanya nah mereka ini berusaha juga untuk memberikan kemudahan untuk pesan memesan barang kemudian memonitor kemajuan usaha terus pendampingan dengan berbagai teknologi pendukung usaha lalu kemudian kegiatan komunitas dan edukasi hingga kesempatan untuk renovasi warung jadi fokus dari warung pintar ini tidak hanya di renovasi warung-warung tradisionalnya atau kiosk kiosk tradisionalnya tapi di upgrade kembali menjadi suatu pembinaan disini mereka memberikan edukasi bagaimana cara mereka mengelola kiosk kiosk mereka dan meng-upgrade kiosk mereka agar sesuai dengan kebutuhan saat ini nah bisa dilihat disini untuk fasilitasnya banyak yang berbasis teknologi nah itu sesuai dengan apa yang ingin di istilahnya di-upgrade oleh si warung pintar ini sesuai dengan perkembangan zaman dan sering dengan bertambahnya kebutuhan orang-orang akan konsumsi dari internet dan juga penggunaan gadget maka warung pintar disini berusaha untuk berinovasi memberikan pelayanan-pelayanan berbasis digital internet dan gadget nah bisa dilihat disini kita bahas dulu dari jenis bahan dari kiosknya yang digunakan disini mereka menggunakan prefabrication house yaitu bangunan yang menggunakan bahan-bangunan yang sudah jadi mengikuti modul bahan yang dibuat dari pabriknya namun demikian dalam pelaksanaan konstruksinya dapat dengan mudah dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan ukuran yang hendak digandaki nah bahan-bangunan prefabrication itu contohnya seperti beton ringan yang dapat dipotong dengan mudah hanya menggunakan gaji biasa jadi bahan-bangunannya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan dari si juragannya lalu kita lihat lagi disini mereka menyediakan fasilitas surveillance camera apa sih surveillance camera itu surveillance camera itu adalah CCTV kamera yang menggunakan internet protokol untuk mengirimkan data gambar dan sinyal kendali atas fast ethernet link dengan demikian surveillance camera juga sering disebut sebagai kamera jaringan nah yang membedakannya dengan CCTV biasa adalah setiap kamera memiliki IP sendiri sehingga kita bisa memilih kamera mana yang mau dilihat jadi dia memiliki keunggulan daripada CCTV biasa lalu disini ada lagi charging station seperti yang bisa kita lihat bahwa saat ini kebutuhan akan gadget sangat-sangat tinggi semua terhubung melalui gadget dan internet nah untuk memenuhi kebutuhan tersebut Warung Pintar menyediakan charging station dan untuk para konsumen atau pelanggan dari warung tersebut dapat melakukan charging atas gadget-gadgetnya jadi mereka juga lebih tertarik untuk berbelanja ataupun makan atau membeli produk dari si warung tersebut lalu disini bisa dilihat lagi ada digital system digital system ini jika kita lihat di warung-warung atau kiosk-kiosk tradisional mereka biasanya menggunakan masih menggunakan kalkulator biasa kalkulator yang pada umumnya gunakan pada pasar pada pasar tradisional atau warung-warung yang biasa kita jumpai atau mencatat dengan buku nah disini kita bisa menggunakan pencatatan pengeluaran pendapatan melalui digital system seperti contohnya ada tab nah untuk beberapa restoran juga saat ini sudah banyak yang menggunakan fasilitas gadget seperti tab untuk apa? untuk memesan menu-menu yang ada di restoran mereka nah Warung Pintar berusaha mengaplikasikan hal ini pada si kiosk modern ini seperti itu lalu ada LCD TV LCD TV mungkin di warung-warung biasa atau di kiosk-kiosk yang biasa sering kita jumpai ukuran TV-nya masih kecil atau tidak terlalu besar tapi kini sudah diupdate menjadi LCD TV lalu ada stof dan dispenser kalau stof dan dispenser sebenarnya bukan suatu inovasi karena biasanya di warung-warung juga masih ada dispenser dan stof atau kompor tapi mungkin yang diperbarui adalah merknya atau spesifikasinya atau modelnya lalu ada mini refrigerator jadi kulkas mini untuk menyimpan minuman minuman agar menjaga tetap dingin dan sebagainya nah sekian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf jadi kesimpulannya adalah saat ini kiosk sudah beralih fungsi menjadi tempat untuk menjual makanan, minuman, dan segala macam produk dan bahkan telah diberikan inovasi oleh si warung pintar ini agar mengikuti dengan perkembangan zaman yaitu realisasinya dengan menyempurnakan si kiosk ini dengan fasilitas-fasilitas yang berbasis digital internet dan lain-lain guna menarik daya menarik minat para pembelinya untuk tetap membeli di atau menjadi membeli di warung pintar atau kiosk pintar ini baik ini untuk daftar pustaka yang digunakan guna memenuhi tugas presentasi ini sekian presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata wabilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati